Ingin membawanya selalu ke dalam hidupku selamanya Aku wanita yang sedang jatuh cinta Ku harap dia merasainya Aku rasa Aku wanita yang sedang jatuh cinta Ingin membawanya selalu ke dalam hidupku Selamanya aku wanita yang sedang jatuh cinta Ku harap dia merasainya Aku rasa Selamat datang Selamat datang, selamat datang, merupakan ku Terima kasih Hai cantik Hai Silahkan silahkan duduk Aku sengaja duduk di bangku penonton untuk melihat penampilan Anda Dan juga lenggak-lenggoknya dari Endi Kabarnya baik Bu Alhamdulillah Jadi buat pemirsa, kalau tadi kan sebelum basa-basi kita udah nonton curhatan hati perempuan Mungkin disitu ada derai air mata Nah sekarang kita akan melihat apakah di curhatan hati wanita yang notabene adalah istri anak band Ada derai air mata juga atau tidak Sekarang aku mau langsung straight to the point ya Ini kan ini, ini islam nih kalau yang nanya Karena jujur aja ya Aku punya pengalaman buruk sama anak band Oh kamu curhat Oh ini cuma sedikit bridging aja Kalau gue tuh memang punya pengalaman buruk sama anak band Sampai akhirnya gue tau juga Tau mah bu Makanya akhirnya kemudian saya lebih menikahi seorang kongkok pedagang DVD daripada anak band Tapi akhirnya gue setuju dengan stigma masyarakat Bahwa menikahi anak band itu adalah sebuah tantangan Terutama di kesetiaan Lo setuju gak sih dengan statement itu? Lo udah 3 berapa tahun? 6 6 tahun Endi? 3 tahun Nah kita tanya yang 6 tahun Eh 3 tahun dulu deh yang 3 tahun Kenapa? Setuju gak dengan kalau menikah sama anak band itu memang tantangannya adalah di kesetiaan? Setuju sih Cuman mungkin dari pas awal pacaran dia udah lulus casting Oh udah di casting? Apa drama-dramanya udah ada pas pacaran? Udah ada pas pacaran Jadinya apa kayak metodenya Oh dia gini dia gini dia gini jadi udah lebih kenal gitu Baru udah nikah Nanti kita akan korek-korek bagian situ Kalau kamu 6 tahun apakah setuju? Iya yang namanya pernikahan hujannya ngomong udah pasti kesetiaannya Apapun itu profesi suami kita gitu Tapi bukankah kalau anak band itu kan fans-fans dan grupisnya banyak Terutama perempuan-perempuan yang adore mereka banget Iya kalau menurut aku tanpa fans juga saya gak bisa belanja-belanja Oh oke fans yang bisa membuat kamu belanja-belanja Itu adalah sebuah pandangan yang luar biasa Tapi gini nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa Kita akan korek mereka untuk menjawab sejujurnya Tapi sekarang kita lihat dulu profil kedua bintang tamu saya Nadia Budi Ananda Demikian nama lengkap mantan penyanyi cilik yang lebih terkenal dengan nama Dea Ananda Namanya melejit sejak bergabung bersama Afandi dan Leoni Dalam grup anak trio Kwek Kwek Tanpa banyak pemberitaan di tahun 2009 Dea melepas masa lajangnya Menikah dengan kekasihnya Ariel Kitaris Ben Niji Walaupun telah lama menikah Dea Ananda tetap terlihat mesra dengan sang suami loh Ternyata rahasia istri Ariel Niji ini sering bercanda dengan suami Agar terasa lebih harmonis Endita Istri dari Onci Ungu ini lebih dikenal sebagai model catwalk Tak hanya di dunia model Endita juga merambah seni peran Baik di layar kaca maupun layar lebar Setelah menikah dengan personil grup band umu Onci Di tahun 2009 Akhirnya Endita melahirkan putri pertamanya Kainez Andriana Karya Di tahun 2012 Dea dan Endita sudah merasakan suka duka menjadi istri seorang anak band Bagaimana curhatannya? Saksikan hanya di Basabasi Bilikku ku inginan kau mampu Ya Budapunya ini suaminya giring lagi Eh giring Niji Kok giring ya? Apa ya nama suami aku? Nama suami kamu kan Ariel Ariel Noah kan? Ariel bukan Noah Ariel bukan Noah Ariel Niji Niji lagi tur gak? Lagi dimana sekarang? Lagi di Bengkulu Oh lagi di Bengkulu Oh tuh ben dia tau Iya Soalnya kadang gini ya ibu ya Gara-gara Niji jadwalnya padat banget Kadang-kadang kalau ditanya Niji dimana? Eh dimana ya Niji ya? Eh gue gak tau deh Iya suka gitu Itu memang karena suami tidak menginfokan jadwalnya? Atau memang kamu cuek? Aku agak cuek sih Oh kamu agak cuek ya? Tapi dia juga gak menginfokan juga gitu Biasanya dulu Apa namanya emailnya dia masuk ke aku kan? Oh emailnya masuk karena gue tau jadwalnya Biasanya dulu Tapi sekarang enggak gitu Aku belum iniin lagi Belum ngatur lagi Jadi aku suka gak Tapi buat kamu itu bukan masalah Jadi aku sering nanya aja langsung tiap hari Kamu kemana? Kamu kemana? Tapi suka lupa juga gitu Oke Apakah mungkin buat kamu juga Itu bukan masalah yang besar? Ya udahlah atau intinya Gue kerja-kerja aja gitu Iya bukan masalah yang besar Yang buat aku ya Itu kan profesi ya Ditinggal yang namanya kayak Keluar kota kemana-kemana Itu udah satu paket Yang harus kita terima Kalau married sama anak band ya Maksudnya musisi seperti itu Oke Ditinggal-tinggal sering keluar kota Jadi buat kamu kayak spesifik Harus laporan Pokoknya aku harus tau Suamiku ada di kota Manang Nginep di hotel Manang Enggak Gak perlu Bahkan gak Sampai sedetail itu Oke Kalau kamu juga kayak gitu gak Atau kamu tetap harus tau Oke suami gue Nginep di hotel mana nih Di kota mana nih Hotelnya kayak apa nih? Lebih gak gitu sih Kalau hotel yaudahlah ya Iya kalau hotel kayak Yaudah sih gitu Cuman kalau misalnya Destination Kalau tempat tujuan Ya aku juga perlu tau Kasian dia juga dong Kalau ada perjalanan daratnya Enggak 4 jam Atau 5 jam Ntar pindah lagi Naik pesawat kecil Perlu tau mekanismenya Berangkatnya tuh gimana Ibu detail Nah bisa jadi ibu detail Karena memang sudah Sejak punya anak Atau memang kamu Tipenya detail Seperti itu Karena aku juga suka traveling sih Jadi Oh Terus itu tuh naik Jadi buat info juga ya Iya Oke Tapi sebenarnya mereka tuh Suami kayak apa sih? Aku pengen tau yang onci dulu deh Suami kayak apa ya? Romantis kah? Cuek kah? Romantis sih Ada kapasitasnya Romantis sih Romantis versi onci Seperti apa? Romantis versi onci Selalu ngasih kita bunga ya Kalau balentanya Oh Dua-duanya selalu dikasih bunga Selalu dikasih cake ya Cake coklat Banyak banget Tapi kalau hari-hari Apakah dia suka bertutur kata Kayak Kamu cantik ya Kan anak band katanya tuh Selalu romantis Cuek Atau itu mitos Enggak sih kalau suami aku Roma Ada romantisnya Ada cueknya Dan hobi bercanda Dan hobi Kayak ngagetin Itu masih ampe detiknya Maksudnya kamu lagi keluar jadur Iya Jadi dia tuh seneng banget Ketika aku teriak Atau aku Kalau aku jatuh Aku ntarangnya Lamsia Ceroboh Aku jatuh Dia bisa Sebelum menarik aku Dia ngakak Nggak ngakak Nggak ngakak Gitu Aku yang kaget Cuma yang kayak Ngagetin di kamar mandi Gitu Atau di depan pintu kamar Gitu Dan aku selalu kaget Yang sama Dan histeris Kayak ngeliat hantu Oke Tapi kamu seperti melihat hantu Kaget Soalnya kaget Dan dia selalu kasih Kejutan Kayak apa Gitu Tapi sekarang gini Sebelum kita iklan Aku mau nanya Tapi pernah nggak Berantem Hebat Gara-gara Perempuan Berantem hebat Gara-gara Perempuan Kita akan cari tahu jawabannya Nanti pemerintah Jatuh Aku Kamu Dan logika kita Mungkin memang Pemperan Pemperan Terima kasih Terima kasih.